Sumi Berlatar di sebuah perkampungan dibuka dengan seorang wanita muda yang bernama Sumi Sedang berlari menuju rumah dokter, ia memberitahu dokter tersebut bahwa ayahnya kembali mengalami sakit karena kehabisan obat Sakit tersebut juga mengakibatkan kaki sang ayah membusuk Mendengar hal tersebut, sang dokter langsung menuju rumah Sumi Di rumah Sumi terlihat keadaan ayah Sumi yang berbaring dan kakinya yang mulai membusuk Dia akhirnya dibius oleh sang dokter Tidak diduga ternyata si dokter tersebut akan melakukan amputasi Dan ngerinya dia menggunakan gergaji Pada saat eksekusi pemotongan kaki sang ayah Sumi yang notabene-nya adalah seorang wanita Dia terlihat menikmati proses tersebut dengan tersenyum sinis Adegan selanjutnya terlihat kaki sang ayah yang sudah terpotong Dan bukannya dibuang atau dikubur Sumi malah meletakkan kaki ayahnya tersebut ke dalam lemari pendingin Sementara ayah Sumi yang sudah sadar dari bius Dia menyuruh Sumi untuk cepat-cepat mengubur kakinya Untuk membuang sial namun disini Sumi mengatakan bahwa besok dia baru akan menguburnya Kesokan harinya Sumi sedang mengobrol bersama temannya yang bernama Saber Dia bercerita ingin sekali melihat ayahnya sembuh Karena ia ingin ke kota untuk menemui ibu dan adiknya Aku ingin bapak cepat sembuh Mungkin ke kota Mencari ibu dan adikku Ahmad Tapi sebelum itu Sumi juga ingin membuka kembali warung gulai ayahnya Mendengar hal tersebut Saber berniat membantu dan mengajak Sumi ke majikannya yang bernama Pak Mimin Sampailah mereka berdua di rumah Pak Mimin Terlihat ada seseorang pekerja yang sedang menguliti seekor kambing Sumi yang melihat hal tersebut seperti tertarik Dia pun meminta untuk diajarkan Waduh dari rawut mukanya ini mah ada bau-bau psikopat ya Kok bisa ajarin temanku ini? Pak Mimin pun menyuruh Sumi untuk masuk Ternyata Sumi meminta tolong untuk meminjam kambing sebagai modal Untuk membuka kembali warung gulai ayahnya Namun disini bukannya mendapat pinjaman Sumi malah mendapat pelecehan Pak Mimin yang emang dari mukanya udah cabul Dia mengatakan untuk Sumi datang lagi Kalau susunya sudah besar Tentu hal tersebut membuat Sumi sakit hati Dan langsung pergi meninggalkan Pak Mimin Sementara itu di rumah Sumi ayahnya terjatuh dari tempat tidur Karena mencari Sumi Datanglah Sumi Namun Sumi kaget ternyata luka bekas amputasi ayahnya membusuk Sontak hal tersebut membuat ayahnya murka Ia menyalahkan dokter Friedman Dan menyuruh Sumi untuk memanggilnya kembali Sumi pun menuruti kemauan ayahnya Dia pergi ke rumah dokter Friedman Namun ia malah mempergoki dokter sedang berbonceng dengan gadis lain Hal itu membuat Sumi terlihat sakit hati Jadi ia mengurungkan niatnya Ia malah pulang kembali dan tidur Namun dalam tidurnya Sumi bermimpi didatangi oleh iblis Namun mimpi tersebut tidak berselang lama Karena Sumi terbangun karena rintihan sang ayah Dia kembali memarahi Sumi Karena tidak berhasil membawa dokter Friedman Di sini terjadi percekcokan ayahnya yang memerlukan morfin Sebagai penahan rasa sakit Namun Sumi menyarankan ayahnya menggunakan kanabis Atau ganja Sebagai penahan rasa sakit Ayahnya sempat marah karena ia heran Kenapa Sumi mengetahui barang seperti itu Sampai akhirnya ayahnya pun menggunakan kanabis tersebut Saat sedang menggunakan barang itu Ayahnya berkata bahwa ia lapar Sumi pun mengatakan demikian Dan memang stok beras mereka sudah habis Terjadilah cekcok ayahnya meminta Sumi untuk mencari uang Dan mengatakan bahwa Sumi tidak berbakti kepadanya Namun Sumi berkelak bahwa ia sudah berbakti mengurus ayahnya sampai lupa Bahwa ia juga punya mimpi mendengar itu Ayahnya murka Ia mencekik Sumi Namun Sumi berhasil melepaskannya Keluarlah Sumi dari kamar ayahnya Ia pun didatangi sosok iblis Iblis itu mengatakan bahwa jalan keluar dari semua masalah Sumi Saat ini iblis itu juga memotong jari Sumi Dan memakannya Namun ternyata itu hanya sebuah tipuan Tangan Sumi tidak benar-benar terpotong Sang iblis terus mempengaruhi Sumi Dia mengajak Sumi berteman Sampai akhirnya Sumi berhalusinasi bertemu sang ibu Iblis itu juga mempengaruhi Sumi untuk memasak kaki ayahnya sendiri Edan gelos sekali berudak dan memberikannya kepada ayahnya Dan ternyata Sumi pun melakukannya Ia pun menyuapi sang ayah dengan bangkai kakinya sendiri Sang ayah sempat bertanya dari mana Sumi mendapatkan daging ini Sumi berkelak jangan menanyakan hal tersebut Dan itu sudah menjadi tugas dia sebagai anak Mencari tugas saya sekarang Tiba-tiba warga desa beramai-ramai mencari seseorang gadis yang hilang Dan ternyata dia adalah Ningrum Sumi menanyakan hal tersebut kepada Saber temannya Setelah dicari akhirnya Ningrum ditemukan dengan keadaan meninggal Esok harinya mayatnya dikubur Di sana juga ada dokter Friedman Sumi Saber dan warga lainnya Namun kakak Ningrum terlihat sinis kepada dokter Friedman Ia juga menatap sinis ketika Sumi mendatangi dokter Friedman untuk meminta obat Malam harinya Sari kakak Ningrum dia sedang tertidur Tiba-tiba didatangi sosok adiknya yang memintanya Agar membalaskan dendam kematiannya Pada saat bersamaan Sumi juga sedang tertidur Tiba-tiba ia kembali didatangi sosok iblis yang terus mempengaruhinya Iblis itu mengiming-imingi kesembuhan sang ayah Dia juga menghasut Sumi untuk membuka kembali warung gulainya Dengan cara mengambil mayat Ningrum yang baru dikubur Seperti sudah terpengaruh Sumi pun melakukan hal tersebut Dia menggali kuburan Ningrum Setelah membawa mayat Ningrum ke rumahnya Dia pun menyetel musik dari radio Sambil berlenggak-lenggok Dia memotong-motong mayat tersebut Lalu ia memasaknya Setelah memasaknya alangkah kejinya Sumi Dia juga memotong payudara Ningrum Lalu mengambil air susunya Dan diberikan kepada ayahnya Dan dengan santainya Ia mengatakan bahwa itu adalah Susu kambing segar Ayahnya tanpa curiga Ia menikmati masakan Sumi tersebut Tidak hanya itu Sumi juga membuat gula yang akan dia jual Menggunakan daging dari mayat Ningrum Dan orang-orang tanpa merasa aneh Menikmati masakan tersebut Waduh ngeri-ngeri sedep ya Kalau sampai kejadian beneran Di dunia nyata gimana tuh Lanjut Para warga kaget Atas kehilangan mayat Ningrum tersebut Sumi pun dengan polosnya Malah ikut mendatangi Kuburan Ningrum disana Sari kakak dari Ningrum marah Dan berjanji Akan menuntut balas Atas kehilangan mayat adiknya Siapa yang mengambil mayat Adik Ningrum Di kuburan itu juga ada Dokter Friedman Mendengar itu Sumi bergelagat aneh Lalu pergi Tidak hanya Sumi Dokter Friedman juga Pergi Namun di tengah perjalanan Dokter Friedman berpapasan Dengan seorang pria kelainan Yang sampai saat ini Tidak diketahui identitasnya Kembali ke Sumi Dia berlari ke hutan Dia juga dibayang-bayangi Suara iblis yang mengatakan Jangan takut Sumi disana sempat muntah Ia juga dikejar oleh kawannya Saber Sumi pun kabur ke rumahnya Namun sang iblis tetap mengikuti Sumi Dan terus mempengaruhi Sumi Sang iblis juga mempengaruhi Sumi Bahwa ia harus kembali membuka warungnya Untuk mendapatkan uang Dan pergi dari kampung itu Namun sadisnya sang iblis Juga mempengaruhi Sumi Untuk menggunakan daging segar Dan itu adalah teman Sumi Yaitu Saber Tiba-tiba Saber pun datang Dia bertanya Kenapa Sumi berlari Dan berteriak Dia juga menyuruh Sumi Untuk segera berkemas Dan pergi dari desa tersebut Walaupun ayahnya Sumi Melarang hal itu Sumi pun mulai berkemas Saat Sumi berkemas Saber keluar Namun ia melihat dapur Sumi Dia pun menghampiri dapur tersebut Sementara Sumi berkemas Ia juga didatangi iblis Namun kali ini Sumi menolak Dan tidak ingin berteman lagi Ataupun jadi pengikutnya Saber yang berada di dapur Sumi Dia tertarik membuka lemari pendingin Dan alangkah kagetnya Dia menemukan kepala dan tubuh Ningrum di sana Namun naas saat berbalik badan Sumi sudah ada di sana Dan menusuk leher Saber Saber pun pingsan Saat ia terbangun Ia sudah terikat Ia sempat meminta tolong Kepada Sumi Dia juga berkata Bahwa dia Mencintai Sumi Namun di sana juga Ada sang iblis Terus mempengaruhi Sumi Pada akhirnya Sumi terpengaruh Dia mengambil pisau Dan menusuk Saber Dia membuka tubuh Saber Hingga akhirnya Mengeluarkan seluruh isi tubuhnya Dengan cara brutal Teman aku yang peduli pada kau Sumi Hanya aku Sin berpindah kepada Sari Yang didatangi arwah sang adik Dia juga diberikan sebuah gelang Oleh arwah tersebut Kembali ke Sumi Sang ayah mencari keberadaannya Sementara Sumi Sedang memotong leher Sahabatnya sendiri Yaitu Saber Ayahnya melihat perilaku Sumi tersebut Sontak ia kagiat Bukan main Namun Sumi Menyeret kaki ayahnya Ia berkata bahwa Melakukan semua ini Demi kesembuhan ayahnya Dan agar bisa Menyusul sang ibu Ke kota di sana Ayahnya sempat melawan Dan sadisnya Sumi juga Memukul ayahnya sendiri Sampai tidak sadarkan diri Sumi Sumi Bisa menikmati hidup Seperti remaja lain pak Pagi hari Kita kembali ke Sari Yang sedang mencari Ibu Asih Cempaka Dia pun bertemu Dengan seseorang wanita tua Yang cukup menyeramkan Sari menanyakan Perihal gelang tersebut Asih Cempaka melihat gelang itu Langsung berkata Bahwa itu adalah gelang miliknya Ia terlibat cekcok dengan Sari Dan faktanya Asih Cempaka ini adalah Seorang germuk yang menjual Para wanita pengencerot Cekcok pun terhenti Saat laki-laki kelainan Yang di pemakaman Ningrum Itu memukul kepala Sari Sari pun pergi Dan laki-laki kelainan itu Ternyata anak dari Asih Cempaka Dia dimarahi Karena mengambil gelangnya Dan memberikannya Kepada wanita yang disukainya Yaitu Ningrum Sari pun pulang Dia juga bermimpi Bertemu dengan iblis yang sama Yang mempengaruhi Sumi Ternyata Sari adalah orang yang telah Bersekutu dengan iblis tersebut Sejak lama Iblis itu juga mengatakan Jasa-jasanya bahwa Ia telah menolong Sari Dan adiknya dahulu Sari yang mulai terpengaruh Dia memutuskan berwudu Dan melakukan sholat Walaupun terus dipengaruhi oleh Sang iblis Amin Maksudnya Kan dengan itu Sari Dia tumbuh Tapi pada akhirnya Sumi pun diberi bayangan Siapa yang membunuh adiknya Ternyata adiknya diperkawas Oleh seorang laki-laki Sebelum dibunuh Sari yang terpengaruh Untuk balas dendam Ia pun mengambil peralatan Untuk melakukan ritual Dan dimulailah ritual tersebut Di sisi lain Ibu Asih Cempaka Terlihat cemas Melihat anaknya Yang mengerang kesakitan Pada saat pagi harinya Dokter Friedman Mendatangi Sari Saat bermesraan Ada yang datang Dan memberitahu Ada yang meninggal Mereka pun bergegas Mendatanginya Sangat mengenaskan Ketika melihat Anak laki-laki Kelainan yang sudah Terikat penuh darah Tinggal sendirian disini Ibunya tinggal disini juga Sin berpindah Kepada Sumi Yang sedang melayani Para pelanggannya Disana juga ada Pak Mimin Ayah Sumi Yang sedang disekap Berteriak Minta tolong Sempat mengelak Namun Pak Mimin Menaruh curiga Dan mendekati rumah Sumi Hampir saja ia membukakan Pintunya Sumi Keburu datang Mencegah ayah Sumi Yang terus-terusan Berteriak Pak Mimin mau apa? Bapak saya teriak Karena dia buang air besar Di celana Akhirnya Sumi Pukul Lalu dia bawa ke dapur Untuk disekap juga disana Sementara Asih cempaka Mendatangi Sari Ia memberikan hadiah Berupa gelang Sumi yang sepertinya Sudah muak Dengan keadaannya Akan beranjak pergi Namun sebelum ia pergi Ia didatangi Iblis lagi Ia mengatakan Bahwa ada rahasia besar Di rumah tersebut Yang Sumi Tidak ketahui Dan itu menyangkut Dengan ibunya Sang iblis juga Membuktikan kekuatannya Ia menyembuhkan Kaki ayah Sumi Sumi terlihat senang Namun ia didorong Ayahnya Dan terkapar Pingsan Di rumah ini Jadi Eskan Di sisi lain Sari sedang berada Di rumah dokter Friedman Dia sedang makan malam Namun Sari Mengungkapkan fakta Bahwa dokter Friedman lah Yang mempengaruhi Anak asih Cempaka Untuk melampiaskan Napsunya Dengan cara Membunuh Sebenarnya Yang membunuh Ningrum adalah Dokter tersebut Dokter itu mengelak Karena Sari Tidak memiliki Bukti pasti Namun dokter Dan pembantunya Hampir saja Membunuh Sari Sebelum akhirnya Sari melakukan Ilmunya Dan membunuh Pembantunya Sedangkan dokter Friedman juga Terbunuh Dengan cara sadis Di dunia Cahal Penghuni Sumi yang tersadar Ia mencari Keberadaan ayahnya Ayahnya yang juga Ketakutan Terus mencoba Bersembunyi Sampai pada akhirnya Ia bersembunyi Di lemari es Bersama mayat Ningrum Adegan ini cukup Mengerikan dengan Gelagat Sumi Yang sudah Sangat psikopat Ia terus Mencari ayahnya Sampai pada akhirnya Ia menemukan Ayahnya Ia pun Mengikat sang ayah Ia pun Menginterogasi Ayahnya Dan menanyakan Keberadaan ibunya Ayahnya mengatakan Ibunya pergi Kota bersama Laki-laki lain Namun Iblis tersebut Terus saja Mempengaruhi Sumi Dan mengatakan Bahwa ayahnya Sumi Itu berdalih Sumi terus Terjadi Dari hubungan Perzinahan kami Aku tidak punya hubungan Apa-apa dengan Pelacuri itu Sudah Bahwa ia tidak Mencintai ibu Sumi Ia menikahinya Karena perintah Nenek Sumi Dan ternyata Ia mencintai Seorang wanita Pengencerot Yang faktanya Wanita itu adalah Asih cempaka Dan anak laki-laki Kelainan itu Adalah hasil Perzinahannya Akibatnya Ayah Sumi Sering marah-marah Kepada ibunya Sampai suatu saat Ia menusuk Ibu Sumi Dan membunuhnya Dengan keji Ia kubur Mayat ibu Sumi Di bawah tempat tidur Mendengar hal tersebut Tentu membuat Sumi marah besar Ia menusuk Kaki ayahnya tersebut Lalu mengambil gunting Dan memotong Lidah ayahnya Dengan sangat keji Di sisi lain Sang iblis Tertawa Melihat semua Kejadian tersebut Tidak sampai Di sana Sumi juga Memotong leher Ayahnya sendiri Dengan sangat Pejam Sang iblis Selalu memberikan Patung berhala Yang harus Sumi sembah Masih dalam Keadaan marah Sumi menggali Kembali makam ibunya Sampai Ia tertidur Ia tertidur Ia tertidur di sana Pagi harinya Sumi mengambil Jasan Sang ayah Dan menyatukannya Dengan kuburan Sang ibu Ia pun mengumburkannya Kembali Setelahnya Ia membereskan Baju dan hendak Pergi Namun ia Dicegat oleh Sari Yang menanyakan Keberadaan mayat Ningrum Belum sempat Menjawab Datang asis Jempaka Dengan sangat Menyeramkan Juga Mencari Keberadaan Kartu Yaitu Ayah Sumi Di sana Sumi pun Marah Namun Film pun Selesai Sampai disini Aku mau Manjung Waduh Gimana ya Kelanjutan ceritanya Menurut babang Ini merupakan Peran mawar Dik Jong Yang sangat Berbeda Ceritanya pun Cukup res Tapi sepertinya Endingnya Sangat-sangat Membagungkan Dan juga Sangat Tanggung Tanggung Pisan Mungkin Ini sengaja Dibuat Karena akan Ada sequel Keduanya Atau mungkin Bisa dibikin Serisnya Ya mungkin Seperti itulah Kita tunggu aja Dari Pak produsernya Oke mungkin Segitu aja Yang bisa Babang Sampaikan Babang Beserta Tim redaksi TMF 96 Mengundurkan diri Sampai jumpa Di video Berikutnya Dadah Tunggu Berudak Subrek Tonton sampai habis Assalamualaikum 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 Assalamualaikum